Pertualangan Akhir pekan, saatnya melanjutkan petualangan. Menggunakan camper van dengan penggerak empat roda, petualangan saya mulai dari salah satu sudut daerah Purworejo, Jawa Tengah. Pagi yang kira kali ini saya dan Mas Hacit sudah mau ke salah satu pasar hewan yang ada di sekitaran Purworejo. Akhirnya saya sampai juga di pasar hewan, tepatnya di desa Pandan Rejo, Purworejo. Sekarang saya mau lihat-lihat dulu di kedalam. Ikuti jak saya di Jak Petual. Pasar hewan Kali Gesing ini biasa dikenal dengan sebutan pasar seton, karena buka seminggu sekali di setiap hari Sabtu. Di sini memang pasar hewan, tetapi di belakang saya kelihatannya banyak sekali kambing etawa. Karena di Kali Gesing ini adalah pusat dari budidaya kambing-kambing etawa di sini. Jadi di sini dari yang paling kecil sampai yang paling besar ada semua. Kambing peranakan etawa Raskali Gesing sudah terkenal hingga pelosok negeri. Daerah ini telah menjadi sentra peternakan kambing peranakan etawa sejak tahun 1924. Dan ternyata di sini itu sampai dari luar kota, luar provinsi juga kalau mau beli kambing etawa biasanya datang ke sini. Jadi nggak heran nih di sini, ramai sekali pengunjung, penjualnya juga ramai, kambingnya juga lebih ramai lagi. Peruntukan kambing peranakan etawa Raskali Gesing cukup beragam. Mulai diambil daging dan susunya hingga untuk kontes perlombaan. Untuk jenis kambing kontes tentu memiliki harga lebih tinggi. Transaksi jual-beli kambing yang ada di sini dilakukan langsung antara penjual dan pembeli. Nah ini juga di sini harganya bervariasi nih. Ini yang tiga bulan kayak gini 1 juta seratus sampai nanti mentok-mentok katanya di sini bisa mencapai puluhan juta rupiah. Kambing Raskali Gesing ini awal mulanya berasal dari Raskali Gesing. Ras Etawa India kemudian berkembang menjadi Ras Etawa Kali Gesing. Masih penasaran dengan kambing peranakan etawa, mobil saya pun melaju ke salah satu peternakan yang memang khusus memelihara kambing kontes. Tujuan saya adalah Mbaturan Farm yang terletak di Desa Telogoguo, Kecamatan Kali Gesing, Kabupaten Purworejo. Nah kalau tadi saya sudah dari pasar kambing, sekarang saya mau langsung lihat peternakannya. Karena memang di sini mayoritasnya peternak kambing etawa. Salah satu penilaian untuk kambing kontes yaitu bulu harus bersih, halus, mengkilat, dan juga lebat. Sehingga butuh perawatan khusus untuk bulu kambing. Nah ini kambingnya gede banget ini, halus. Mau diapain ini mas? Mandiin dulu. Oh mandiin dulu, waktunya mandi ya kambingnya? Wah memang perawatannya ekstra, jadi kita mau mandiin dulu. Nah ini dia sudah di posisi untuk mandi. Jadi nanti kita mau mandiin ini, tapi bukan sembarang mandi. Nanti ada conditioner, ada sampo, terus dikeringin juga pakai hair dryer. Jadi benar-benar perawatan dia. Untuk mendapat karakter bulu yang diinginkan, terlebih dahulu kambing dimandikan hingga bersih. Kambing-kambing yang sudah terbiasa mendapat perawatan terlihat sangat menikmatinya. Ini saking kayak ngenakan nih, lihat ya mukanya. Kayak enak gitu ya, menikmati. Menikmati ya Rama ya? Terus gak berontak, tapi tadi tuh nikmat banget kan. Kalau kambing-kambing lain ini kayaknya kabur dah. Kalau kena air langsung kabur. Kalau ini dia, menyerahkan diri. Untuk menjaga bulunya tetap halus, ini harus disisir seperti ini. Karena ini juga membantu supaya bulunya tidak kusut. Setelah disisir, selanjutnya dibilas dengan air bersih. Kemudian dilap atau dihanduki. Oke, kita mau langsung ke perawatan Rama ini. Dibelau dulu nih, supaya cepat kering. Wow, apa itu? Dikati makan. Pake itu ya. Pisang sama pepaya dong, menu spesial. Boleh mas, aku mau coba kasih makan. Selain makan rumput, kambing Etawa disini juga diberi tambahan nutrisi dari buah-buahan. Buah-buah ini tujuannya dikasih makan kepada kambing Etawa ini supaya selain semakin memenuhi kebutuhan nutrisinya mereka, ini juga untuk membuat bulu-bulunya ini gak rontok. Jadi semakin sehat, semakin bagus. Sudah bukan rahasia lagi. Salah satu pemanfaatan utama kambing rasatu ini juga untuk diambil susunya. Susu kambing Etawa ini dipercaya dapat mencegah dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena mengandung florin dan betakasein. Nah ini dia cara memerah susu kambing ini. Ternyata ada caranya. Jadi jempolnya tuh harus dikebawain seperti ini supaya tidak sakit ya kambingnya. Waktu pemerahan susu biasanya dilakukan sehari dua kali. Pada waktu pagi dan sore hari. Ini memang kalau ini rasanya selain segar, ini juga rasanya tuh tawar. Jadi pas diminum tuh bisa langsung di... Cuma agak kental dikit, terus enak sih ini jatuhnya.